Banyak lantai yang pecah-pecah, nggak sebanding lah kalau dengan pelabuhan internasional. Dan itu sudah lama juga ada di sana penumpangnya kan. Ini mesti pelabuhan kapal Pelni ya? Iya Pak. Kapal Pelni pindah ke situ atas request Pak Jonan, dadakan. Terus kedua, terminal selatan itu sebenarnya kan terminal barang. Jelas sih sifatnya adalah emergensi. Kita sedang carikan tempat yang lebih layak dan lebih permanen. Tapi ya setelah lebaran, nggak mungkin sekarang. Hari ini kan sudah lebih baik. Ya retak-retaknya tetap itu mau dirobohkan. Gudang itu mau dirobohkan, mau buat siwa. Sekarang dipertahankan gara-gara ada kapal Pelni. Masa mau tak perbaik untuk kapal Pelni? Ya nggak mungkin. Sudah minta izin kementeri keuangan bahwa BMN itu mau dihapuskan. Terpaksa ditunda dulu gara-gara ada kapal Pelni. Seharusnya itu adalah tempat penumpukan kontainer. Oke, mau dirobohkan nggak nih? Untuk penumpang. Ya sementara yang namanya penumpang. Dan kedua, kita lagi koordinasi dengan Pelni dan berhubungan carikan tempat yang lebih layak. Nah, jadi tempat itu awalnya mau dirobohkan dan dijadikan tempat... Tapi ya jangan kalian tulis ditulah. Nanti kalau kalian tulis itu berantem. Tapi sebenarnya bahwa sejak awal itu BMN yang memang disiapkan untuk jadi siway. Nggak usah ngomong dirobohkan lah. Siway. Nah, karena ternyata diperlukan dulu untuk Pelni yang waktu itu dadakan dikirim ke sana. Ya satu kan nggak manusiawi pasti lah. Mau ceritanya kalian dari tempat termaga ke... Kan nggak mungkin saya bikin juga selasar untuk penumpang. Gimana terus kontainer saya lewat kalau ada selasar? Ya memang harus disiapkan pelabuhan penumpang domestik yang layak untuk itu. Yang untuk Andy Sukupang progresnya macam mana, Pak? Yang mana? Yang bukan sebelumnya dia di sana. Ya itu yang harus kita komunikasikan. Yang sama-sama perhubungan. Kendalanya? Kendalanya. Kendalanya sih. Kendalanya. Gini loh. BP Batam tidak memiliki gudang itu. Sebagai fasilitas. Fasilitasnya dimiliki teman-teman bersero. Untuk mengoptimalkan itu perlu ada kajian bersama. Jadi ya intinya hari ini sudah kita coba perbaikilah. Ada paling tidak ya kita buat dengan empat-empatan kayak gitu kita sudah terbaik expand untuk kenyamanan, sirkulasi. Tapi sekali lagi tidak pernah ada tempat yang cukup ketika berbicara mudik lebaran dimanapun. Ketika tidak mudik lebaran tidak terlalu banyak risk. Tapi ketika mudik lebaran atau ada event-event sosial yang besar, Natal, Tahun Baru dan ini pasti terjadi krok. Tapi kan ya tidak mungkin menyiapkan sebuah fasilitas hanya untuk event lebaran gitu kan. Tapi kita coba lebih baik lah untuk itu. Rencana dipindahkannya itu belum tahu di... Ya harus koordinasi masalahnya bukan hanya BP yang akan nyaban. Tahun ini bukan tahun ini, Pak? Harusnya tahun ini. Tarjennya sebenarnya tahun kemarin. Terus... Apa? Adanya pergantian kepemiliran BP yang cepat dan lain-lain yang ikut-ikut berpengaruh pada proses pengambilan keputusannya.